Ini tentang evaluasi fasilitasi kampanye sesuai dengan surat dari KPUDI nombor 1000 bahwasannya KPU Provinsi dan Kabupaten Kepatang melaksanakan yang namanya evaluasi fasilitasi kampanye jadi kita mengundang stakeholder terkait dan dina terkait dan peserta pemilu sama-sama membahas untuk paling tidak kampanye di KPUDI itu lebih baik lagi Itu terkait evaluasi yang kemarin atau bagaimana Pak? Ya terkait tentang evaluasi kampanye tahun 2019 Dan sejauh ini bagaimana Pak tentang kampanye sebelumnya ada pelanggaran atau yang akan diperbaiki ke depannya Pak? Ya yang terutama adalah titik-titik akal zona pemasangan alat peragak kemanyi Jadi juga sudah kita bahas bersama ke depan mudah-mudahan karena Kabupaten Skadau termasuk salah satu perubatan yang akan memaksanakan kegadaan terentak tahun 2020 Jadi ini juga menjadi bahan kita peluasi kita untuk pemasangan alat peragak kemanyi ke depan Yang terlibat dalam kegiatan hari ini Pak? Dari pemerintah daerah Itu ada dinas perhubungan, sapol PP, kemudian kesepangpol Unsur dari tokoh masyarakat kita undang Kemudian jadi kawan-kawan media juga kita undang dan terlebih khususnya partai terutama pemilu Bang, biasanya ini kan kesadaran dari partai yang kampanye itu kan kurang untuk menurutkan APK mereka sendiri Artinya ada himbawan kita enggak? Ya, tadi juga sudah saya singgung Memang karena ada tiga tugas penting dari peserta pemilu itu sendiri Yang pertama, memasang, memelihara, dan melepaskan Nah, terkadang kan hanya dua saja itu Memasang dan melepaskan itu Tidak pernah, terlalu Bawasku dan KPU berserta sapol PP Biasanya kita melepaskan Bang, untuk APK nanti di pilkada berikut ini Apa dari KPU lagi yang menyiapkan, Bang? Atau bagaimana? Kita selalu menunggu Menunggu artinya apa KPU untuk pilkada Ini kan belum lagi dalam proses Jadi kita sambil menunggu saja lah Bagaimana instruksi dari KPURI nantinya Terima kasih